Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Lerong Kami menyapamu semua dalam senandung ucap Salam dalam Sang Sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini Edisi 12 Desember 2021 Hari Minggu Advent ketiga Disusun oleh Frater Ono Jonsi SVD Dan dibawakan oleh Frater Elma Sitingjak SVD Selamat menengahkan Bacaan diambil dari Injil Lukas Bab 3 ayat 10 sampai 18 Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan Orang banyak bertanya kepadanya Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes Barang siapa mempunyai dua helai baju Hendaklah ia membaginya Dengan yang tidak punya Dan barang siapa mempunyai makanan Hendaklah ia berbuat demikian juga Pada waktu itu Datang juga pemungut-pemungut cukai Untuk dibaptis Dan mereka bertanya kepada Yohanes Guru Apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes Jangan menagi Lebih banyak dari yang telah ditentukan Dan prajurit-prajurit pun bertanya kepadanya Dan kami Apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka Jangan merampas Dan jangan memeras Dan cukupkanlah dirimu Dengan gajimu Tetapi orang banyak itu Sedang menanti dan berharap Dan semuanya bertanya Dalam hati tentang Yohanes Kalau-kalau Ia adalah Mesias Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu Aku membaptis kamu dengan air Tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku Masih akan datang Dan membuka tali kasutnya pun Aku tidak layak Ia akan membaptis kamu Dengan roh kudus dan dengan api Alat penampi Sudah ada di tangannya Ia akan membersihkan tempat pengirikannya Untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya Tetapi debu jerami Akan dibakarnya Dalam api yang tidak terpadamkan Dengan banyak nasihat lain Yohanes memberitakan injil kepada orang banyak Demikianlah Pada hari ini Berjudul Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan Tak terasa Hari ini Kita memasuki Minggu ketiga Masa Advent Hari Minggu ketiga Masa Advent Ditandai dengan lilin berwarna merah muda Dan Disebut juga sebagai Minggu Gaudete Minggu Sukacita Pada hari Minggu ini Kita semua diajak Untuk bersuka cita Karena Masa Advent Akan segera berakhir Dan hari kedatangan Yesus Sudah dekat Ajakan untuk bersuka cita ini Ditegaskan dengan jelas Oleh Rasul Paulus Dalam bacaan kedua hari ini Bersuka citalah senantiasa Dalam Tuhan Sekali lagi Kukatakan Bersuka citalah Pencinta sang sabda Yang terkasih Kita bersuka cita Karena pesta kelahiran Yesus Sudah dekat Namun Suasana Suka cita ini Tidak boleh Mengaburkan persiapan hati kita Untuk menyambut Kedatangan Tuhan Ajakan untuk bersuka cita Mesti membuat kita Semakin bersungguh-sungguh Untuk menyiapkan hati Menyambut kedatangan Sang Juru Selamat Persiapan hati Yang sungguh-sungguh Harus tampak Dalam pertobatan diri Yang nyata Yaitu Berani meninggalkan Cara hidup lama Yang tidak sesuai Dengan kehendak Tuhan Dan beralih Ke cara hidup yang baru Yang sesuai dengan Kehendak Tuhan sendiri Penghayatan hidup baru itu Dapat kita timba Dari ajakan Yohanes Pembaptis Dalam Injil hari ini Yakni Relah berbagi Peduli dengan orang-orang Yang berkekurangan Tidak egois Murah hati Tidak memeras sesama Dan tidak korup Sebagai saksi Kristus Kita mesti belajar Dari Yohanes Pembaptis Yang tidak mencari Popularitas diri Tetapi Sungguh-sungguh Mewartakan Tuhan Dan Injil Kepada orang banyak Selain itu Kata-kata Rasul Paulus Dalam bacaan kedua hari ini Juga amat penting Untuk kita hayati Hendaklah kebaikan hatimu Diketahui semua orang Tuhan sudah dekat Janganlah hendaknya Kamu khawatir Tentang apapun juga Tetapi Nyatakanlah dalam segala hal Keinginanmu kepada Allah Dalam doa Dan permohonan Dengan ucapan syukur Semoga Tuhan Memberkati setiap usaha Dan perjuangan kita Dalam mempersiapkan diri Untuk menyambut Kedatangan Yesus Kristus Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Sucikanlah hati Dan budi kami Agar kami Sungguh-sungguh pantas Untuk menyambut Kedatanganmu Bantulah kami Untuk senantiasa bersuka cita Dalam dikau Amin Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda Kita baru saja mendengar Bacaan Injil Dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali Pada edisi berikut Terima kasih Kepada devisi kerohanian Website Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leruk Semoga Sang Sabda Menjiwai seluruh pengalaman Hidup kita Hari ini Tuhan memberkati Kita sekalian Amin Dalam satu hati Terima kasih Yesus Mari Mari dengarkan Sabda dari Komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leruk Setiap hari Senin Sampai dengan Sabtu Di www.seminariledelero.org Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.